Jelang menghadapi Persita Tangerang Thomas Doll ungkap senjata baru Persija dalam cetak gol. Saling sikut dapatkan Junior Edstall, Persija malah ketikung klub promosi Dewa United. Bursa transfer ditutup, Persija Jakarta dikabarkan hanya mendaftarkan 5 pemain asing untuk mengarungi kompetisi musim depan. Persija gelar nobar laga tandang kontra menghadapi Persita Tangerang di Sinepolis Spark Senayan dan Sinepolis Pejaten Village. Persija ide coba merangkum berita terbaru Persija Jakarta. Jelang menghadapi Persita Tangerang Thomas Doll ungkap senjata baru Persija dalam cetak gol. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menyebut bahwa tendangan bebas merupakan senjata baru timnya di Liga 1 2023-2024 untuk membobol gawang lawan. Hal tersebut tak lepas dari kehadiran pemain anyar Persija Maciek Gajos. Melansir dari laman resmi Persija, Maciek Gajos sukses mencetak 7 gol dari tendangan bebas selama berkarir di Polandia. Namun, Thomas Doll menegaskan bahwa Maciek Gajos bukan satu-satunya pemain yang memiliki kahlian dalam mengeksekutor tendangan bebas. Thomas Doll menilai Syahrian Abimanyu juga memiliki kemampuan yang serupa dengan Maciek Gajos. Mengenai hal tersebut, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll semakin percaya diri bahwa tendangan bebas merupakan senjata anyar untuk Persija di musim ini. Namun Persija memiliki masalah mengenai hal tersebut, masalah yang dimaksud ialah Persija Jakarta jarang mendapatkan peluang dari tendangan bebas. Saling sikut dapatkan Junior Edstal, Persija malah ketikung klub promosi Dewa United. Pendaftaran pemain pada jendela transfer awal musim BRI Liga 1 2023-2024 telah berakhir pada hari Kamis 20 Juli 2023. Namun, sejumlah tim masih memburu pemain, termasuk pemain asing untuk melengkapi kuota sesuai dengan regulasi anyar yang telah ditetapkan PT Liga Indonesia Baru. Sejauh ini ada dua klub Liga 1 yang belum memenuhi slot kuota pemain asing, yaitu Persija Jakarta dan Dewa United. Skuad Macan Kemayoran baru meresmikan lima pemain asing, yaitu Andrei Kudela, Rio Matsumura, Marco Simic, Maciek Gajos, dan yang teranyar ialah Oliver Bias. Artinya, skuad Macan Kemayoran masih memiliki satu slot kuota asing bebas dari keluarga negaraan manapun. Tak hanya Persija, Dewa United juga masih memiliki satu slot yang tersisa, slot asing yang tersisa ialah kuota pemain asing berlabel ASEAN. Kabar terbaru saat ini, Dewa United yang disebut-sebut sebagai klub Sultan Liga 1 telah mendatangkan back timnas Malaysia, Junior Edstal. Mendapatkan back asal timnas Malaysia tersebut tentunya menjadi satu pukulan untuk Persija Jakarta. Pasalnya, sebelum berlabuhnya ex-timnas Malaysia tersebut ke klub Liga 1 Dewa United, Persija Jakarta juga dirumorkan tertarik terhadap ex-pemain timnas Malaysia tersebut Junior Edstal. Bursa transfer ditutup, Persija Jakarta dikabarkan hanya mendaftarkan lima pemain asing untuk mengarungi kompetisi musim depan. Periode pendaftaran pemain pertama Liga 1 2023-2024 telah ditutup. PT Liga Indonesia baru menyebut bahwa Persija Jakarta tak mendaftarkan pemain asing lagi. Penutupan pendaftaran pemain yang juga menjadi masa bursa transfer Liga 1 ditutup pada, Kamis tanggal 20 Juli 2023, menjadi momen terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa klub untuk melengkapi kuota pemain asingnya seperti Dewa United, Persija Jakarta, dan Borneo FC Samarinda. Akan tetapi, hanya dua klub yang akhirnya memenuhi kuota itu, yakni Dewa United dan Borneo FC. Hal tersebut membuat Persija Jakarta menjadi satu-satunya klub Liga 1 yang tak memenuhi kuota pemain asing di putaran pertama ini. Adapun Persija Jakarta baru mempunyai lima pemain asing, pemain asing Persija ialah Ondrej Kudela, Rio Matsumura, Marco Simic, Maciej Gajos, dan Oliver Bias. Selaku ketua umum PT Liga Indonesia baru, Ferry Paulus menyebut bahwa Persija Jakarta sudah mengumumkan Oliver Bias untuk mengisi slot asing berlabel ASEAN. Selain itu, Ferry Paulus menyebut bahwa Persija Jakarta hanya memakai lima pemain asing untuk musim depan. Sebelumnya, Santer disebut bahwa Jiri Skalak akan menjadi rekrutan impor terakhir Persija Jakarta. Hal tersebut dikarenakan pemain asal Ceko tersebut telah mengirimkan kode untuk pindah ke Liga Indonesia. Namun hingga ditutupnya jendela transfer, Persija Jakarta belum juga mengumumkan satu pemain terakhir untuk mengaruni kompetisi musim yang akan datang. Mengenai pernyataan yang diberikan Ferry Paulus, Persija Jakarta akhirnya memberi pernyataan resmi yang dimana pernyataan tersebut ialah Persija Jakarta akan memakai 23 pemain lokal dan lima pemain asing untuk mengaruni kompetisi musim depan.